Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di hari ini saya akan membuat trik kemarin aku lihat di instagram carang lepas fanbell kayak gini ya ini kan patent ya nah carang lepasnya itu gimana dengan mudah dan cepat jadi aku kemarin sebelumnya itu mikir pake obeng atau kita apa kita congkel disini atau disini itu ternyata gak susah ternyata itu caranya sangat gampang kita cuma membutuhkan tali rapi ya ataupun tali yang cukup kuat apa-apa lah ini tali bisa itu rapi juga bisa kita tinggal tarik sebelah sini terus kita putar gitu oke kita coba sekarang ya kita buat tutorial ini sebelumnya kita ini dulu kita cuk namanya cuk atau apa ini ya ini loh kita tarik ini fungsinya untuk biar ininya ngelos puterannya itu itu kalau membalikkan nah ini ini kalau diputerkan kompresi dia kompresi itu berat gitu loh jadi kalau ini ditarik dia gak ada kompresi los jadi itu seperti fungsinya untuk katop ya katop biar kompresinya itu gak ada biar dia gak kompresi supaya kita saat muter itu ringan jadi kalau kita muter itu ininya kita giniin gini terus kita puter nanti kalau puterannya udah dirasa cukup kita lepas gini terus itunya yang puterannya itu kita lepas juga nanti akan nyala sambil gasnya diturunin dikit gitu tapi tutorialnya bukan itu tutorialnya ini kita sekalian ya biar ngerti kalian lah jadi ini tutorialnya 2 jadinya jadi yang pertama ini kita ini kan gas nih ya gasnya kita turunin dikit segini kita kita lock fungsinya biar gak anu ini kalau biar gak balik nah nah ini kan puterannya nahan kan temen-temen jadi dikasih ginian yang ini kelihatan gak yang ini tarik yang ini tadi loh yang ini kita tarik dari sini ya biar kelihatan ini kita puter biar gak balik kita ini kita kita dorong sana kita puter selamat menikmati selamat menikmati jadi caranya gitu temen-temen kalau mamanya itu gak ditarik itu gak bakalan bisa muter berat tapi triknya itu itunya ininya dilepas dulu ya kayak seperti tadi video soalnya itu takutnya kena tangan jadi ini dilepas kan masih muter baru yang sana dilepas gitu ini dulu lepas baru sana caranya gitu oke sekarang itunya kita tarik dulu yang tadi itu kita tali biar biar itu ditarik gitu biar ini muter terus ya bukan lanjutnya caranya kita jangan ambil yang disana kita ambil yang besar pulley yang besar terus kita tarik kesini dikit pakai rapi atau apa bisa pakai rapi ini yang kecil ini jadi cuma kita giniin doang kita tarik kesini terus kita puter sekarang lagi satu langsung lepas teman-teman ini gampang caranya gitu doang sekarang masangnya ya kalau bisa yang depan pasang dulu yang kecil pengennya disini atau disini sama aja disini langsung gak apa-apa kalau ini tinggal diginiin doang terus didorong caranya cuma gitu doang jadi simple buat teman-teman yang belum tahu triknya bisa dicoba oke terima kasih mantap